Pemirsa Relawan Indonesia kembali menyeluruhkan bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia untuk pengungsi Palestina dan Surya di perbatasan Jordania. Bantuan diberikan saat musim dingin ekstrim sedang melanda Timur Tengah. Musim dingin ekstrim yang melanda Timur Tengah ikut berdampak pada kehidupan jutaan pengungsi Palestina dan Surya di perbatasan Jordania. Kesulitan lain adalah penerimaan bantuan terkendala lockdown di tengah pandemi corona dan perjalanan udara yang terhambat cuaca ekstrim. Relawan Indonesia Eko Sulistio beserta himpunan mahasiswa di Jordania dan Kedutaan Besar Indonesia di Aman sejak Januari telah menyalurkan bantuan dari rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan para pengungsi. Bantuan fokus pada bahan pangan, air bersih serta perlengkapan musim dingin seperti selimut, jaket, kaos kaki, sarung tangan, dan tenda. Sedangkan perlengkapan kesehatan yang dibawa adalah klinik-klinik kesehatan bergerak, masker, obat-obatan, dan multivitamin. Aksi kemanusiaan ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 16 Januari 2022 dan akan berakhir pada 28 Februari. Bantuan rakyat Indonesia disalurkan melalui sejumlah lembaga kemanusiaan, Infaku Indonesia, DT Peduli, dan Al Furkon Magelang. Bantuan disalurkan di kem-kem pengungsi Palestina di kem Suf dan kem Gaza di Provinsi Jeras, serta kem Syunah di Provinsi Zarko. Akibat cuaca ekstrim banyak pengungsi menderita radang tenggorokan akut dan hipotermia, bahkan ada yang meninggal dunia, kebanyakan anak-anak. Berdasarkan data badan pengungsi PBB, Yordania saat ini menampung sekitar 4,4 juta pengungsi Palestina dan Suria. Sampai jumpa di video selanjutnya.